Halo semuanya kembali lagi di channel game game untuk kali ini saya akan mempermainkan game Pokemon Go saya akan memperlihatkan beberapa Pokemon saya untuk kali ini inilah Pokemon saya eh ini kenapa warna Lyron saya yang sebelah kanan agak berlumut dan Omanit saya yang berwarna ungu bagi kalian yang mengikuti serial Pokemon khususnya pada generasi kedua pasti tidak asing dengan istilah shiny Pokemon shiny Pokemon adalah Pokemon yang sangat langka mereka mempunyai perbedaan dalam hal warna dari Pokemon biasa namun status dan karakteristik tetap sama menemukan dan menangkap shiny Pokemon perlu kesabaran terutama jika kita ingin mendapatkan sebuah tim yang semuanya adalah shiny Pokemon tapi rasa puas akan terbayar jika kita mendapatkan shiny Pokemon tidak semua shiny Pokemon mempunyai perbedaan warna yang sangat mencolok adanya beberapa Pokemon juga yang mempunyai ini perbedaan yang sangat sedikit dengan ciri gelap ataupun terang seperti glasion ataupun picu perbedaan antara shiny Pokemon dengan regional varian Pokemon adalah kalau regional varian Pokemon berdiri beratkan pada wilayah hanya wilayah tersebut yang mempunyai Pokemon dengan bentuk yang berbeda berbeda dengan shiny Pokemon yang mempunyai perbedaan warna dan itu menyeluruh untuk semua wilayah bukan hanya pada satu wilayah seperti regional varian Pokemon di Pokemon Go sendiri list untuk shiny Pokemon sudah cukup banyak dan ada beberapa fakta menarik tentang shiny Pokemon di Pokemon Go shiny Pokemon terlihat sebagai Pokemon biasa di map pada awal kamu melihat shiny Pokemon di map mereka akan terlihat sebagai Pokemon dengan warna biasa atau aslinya mereka akan menampilkan wujud shiny saat kamu mulai battle hal ini dilakukan karena kita didorong untuk mengecek semua Pokemon yang terlihat di map jika terdapat dua orang atau lebih yang secara bersamaan menangkap suatu Pokemon dan ternyata itu adalah shiny Pokemon hanya satu trainer yang akan mendapatkan shiny Pokemon selebihnya akan mendapatkan Pokemon biasa tetapi jangan senang dulu ketika kita battle yang kita dapat adalah shiny Pokemon belum tentu itu adalah shiny Pokemon bisa saja itu adalah dito yang menyamar menjadi shiny Pokemon shiny Pokemon jika dievolusi akan 100% menjadi shiny Pokemon begitu juga dengan dengan normal Pokemon akan tetap menjadi normal Pokemon dan tidak akan menjadi shiny Pokemon Oke guys saya akan mempraktekkan teori tersebut seharusnya shiny omanit saya jika dievolusi akan tetap menjadi shiny evolusi dan akan menjadi shiny omaster langsung saja kita petekan kita evolusi kita tunggu prosesnya ya ini proses dari evolusi shiny omanit yang akan menjadi seharusnya shiny omaster dan berhasil kita mendapatkan shiny omaster Pokemon yang lain yang memiliki tanda untuk shiny Pokemon di Pokemon ku juga memiliki tanda untuk shiny Pokemon nya seperti ini tiga tanda bentang ini menandakan dia adalah shiny Pokemon hal ini dipungsikan untuk memberikan kita memberitahukan kita bahwa dia adalah shiny Pokemon karena ada beberapa shiny Pokemon yang memiliki perbedaan warna yang sangat tipis seperti hanya glasion dan piju yang memiliki perbedaan terang dan gelapnya saja di Pokemon Go kita bisa mentransfer Pokemon ke Profesor Oat seperti ini namun ketika kita hendak mentransfer Pokemon atau shiny Pokemon itu tidak bisa akan ada alarm you cannot select shiny Pokemon kamu tidak akan bisa memilih shiny Pokemon berbeda ketika kita memilih yang non shiny Pokemon seperti ini oke guys cukup sekian untuk video kali ini nantikan update terbaru tentang dunia Pokemon ataupun game-game yang lain klik like share dan subscribe YouTube channel game game see you next time guys bye-bye 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 bye-bye